Oke kita lanjut update penanganan patek Ini biasa yang kena patek kita tandai dengan rumput kawan Ini kemarin kita sudah update juga Patek sudah aman insya Allah nih kawan Terus kita lihat di buah-buah yang muda juga tidak kita temukan ada percak-percak kawan Jadi kalau untuk patek kunci utama itu Kalau menurut saya sih sejak mulai pembungaan Atur agar pupuk jangan sampai berlebihan Kemudian saat memasuki musim penghujan Hentikan pemupukan kawan Ini insya Allah sudah relatif lebih aman Kasus-kasus baru Alhamdulillah sudah tidak bermunculan Ini bisa terkena patek kemarin karena terlambat sepre kawan Ngayem-ngayem masan terang Hujan tidak langsung dispray untuk pencegahan Terima kasih telah menonton